Kita ikuti sambutan ketua pengurus pusat jaringan Kiai Santri Nasional yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Roziki MM disilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kurang semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sepindah Malik Sunatipeng Teluh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah wa syukrulillah wa sholat wa salamu ala rasulillah sayyitina wa maulana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la kuwata illa billah amma ba'd yang kami hormati dan kita banggakan bersama-sama penjenenganipun Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifutin Halim Ketua Dewan Penasehat JKSN sekaligus beliau Ketua Umum Perguno dan juga pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Umah yang ada di Surabaya dan juga di Pacet Mojokerto yang kami hormati para Kiai para alim ulama yang hadir saya tidak hafal satu persatu dan yang kita saksikan bersama-sama tadi Gus Karim yang sudah bercerita panjang karena beliau adalah gurunya Bapak Jokowi guru ngaji yang kami hormati ibu-ibu yang hadir ini hampir 90% ibu-ibu khususnya ibu-ibu muslimat natatul ulama mestinya ibu panjenengan sebenarnya ingin sekali hadir di tempat ini sinten ibu panjenengan umul muslimat ingin menikah ibu khususnya ingin menikah ibu khususnya para wansah beliau sebenarnya ingin sekali setiap ada deklarasi beliau bisa hadir karena baru saja dilantik sebagai gubernur baru berumur dua minggu jadi kalau meninggalkan tempat jadi kalau meninggalkan tempat rasanya beliau tidak enak begitu lah apalagi kemarin ada sedikit musibah walaupun sekarang sudah bisa pulih kembali Alhamdulillah atas doanya semuanya mudah-mudahan beliau bisa memimpin khususnya di Jawa Timur beliau ala gubernur perempuan khususnya umul muslimat memimpin Jawa Timur didoakan mudah-mudahan sukses kalau sukses apa ibu-ibu tidak ingin ibunya ini memimpin yang lebih tinggi lagi memimpin yang lebih tinggi lagi ingin apa tidak ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah bahwa saya hanya ingin cerita sedikit tentang keberadaan dari jaringan Kiai Santri jaringan Kiai Santri awalnya adalah untuk mengawal pilihan gubernur Jawa Timur yaitu calonnya Ibu Kopipa Interparawansa yang diwakili oleh Mas Emil Ilis Tianto Darda awalnya dari situ nah jaringan Kiai Santri ini dilahirkan diinisiasi oleh beliau penjenengani pun Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifutin Kalim akhirnya berhasil kemudian melihat setelah itu ada pilpres setelah melihat pilpres ada dua calon calonnya calon nomor satu dan calon nomor dua tadi sudah banyak disinggung bahwa melihat calon nomor satu kok lama sekali kok belum ada yang gerak jangan-jangan nanti yang namanya Rok Isam PBNO yang bersedia menjadi wakil presiden dicalonkan mari kita awali teman-teman dari struktural Nahdlatul Ulama mungkin masih riku pada waktu itu maka jaringan Kiai Santri dinaikkan ayo kita bergerak bersama-sama untuk warga Nahdian khususnya dan juga semuanya yang ingin bersama-sama maka deklarasi pertama berada di pondok pesantren beliau YHJ Asep Sehputin Halim kemudian di respon sampai Jawa Tengah Jawa Barat Lampung NTB kemudian provinsi yang lain bersama-sama untuk memenangkan yang namanya paslon nomor satu agar NKRI ini tetap berada bersama-sama yang namanya Ahlus Sunnah Wal Jamaah jangan sampai Ahlus Sunnah Wal Jamaah akan hilang dari permukaan negara kesatuan Republik Indonesia maka kita warga nahdian hukumnya wajib untuk memilih paslon nomor pasangan Bapak Insinyur Jokowi Dodo dengan Bapak Kiai Haji Makruf Alhamdulillah sebenarnya kalau Jawa Tengah ini pada Bipres yang lalu sudah memperoleh kemenangan yang luar biasa dibanding Jawa Timur kemudian Jawa Barat maka pada saat ini harapan kita di samping Jawa Timur kita akan mencoba untuk memberikan kemenangan yang signifikan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya di Jawa Tengah ini kalau hanya 75% barangkali masih kurang kemenangan ini bagaimana para Ibu-ibu para Kiai bersama-sama kita memenangkan di Jawa Tengah untuk pasla nomor 1 berapa persen ya kembali kepada kesaksian dan kesanggupan panjenengan semuanya mudah-mudahan kalau Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat sudah berhari-hari beliau beliau Bapak Profesor Dr. G.H.C. Asef Saif Putin karena kalau melihat namanya bukan asli Jawa Timur beliau ini beliau adalah asli dari Jawa Barat beliau sudah mengharap Jawa Barat dan insyaallah surveinya sekarang ini di Jawa Barat sudah 50-50 bahkan lebih sedikit dari pasangan sebelah insyaallah kalau Jawa ini sudah 70% maka seluruh Indonesia semuanya akan mengikuti dan keinginan kita Indonesia maju Indonesia ahli sunnah wal jamaah maka akan terwujud bersama-sama dengan kita amin ya robal alami kurang lebihnya saya mohon maaf ini saja yang bisa kami sampaikan karena masih ada tausiah dari beliau dan waktunya ini juga sudah cukup siang mudah-mudahan panjenengan semuanya masih sabar untuk mendengarkan dan mengikutinya kurang lebihnya mohon maaf wa akhiran aku lukaulihada wa astagfirullahaladzim wallahul muwafiq ila aku amint tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati